Ya, remisi atau pengurangan masa hukuman biasanya diberikan kepada narapidana di hari raya Idul Fitri. Ya, salah satu yang mendapatkan remisi di lebar kali ini adalah musisi Rido Roma yang dibebaskan bersyarat dari lapas Cipinang, Jakarta Timur. Setelah 16 bulan menjalani masa hukuman, musisi Rido Roma, Senin sore dibebaskan dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Putra Raja Dangdut Roma Irama ini bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi khusus hari raya. Namun, iya kini masih harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bogor. Alhamdulillah, di hari raya ini saya mendapatkan kabar di Bukum Giras, saya bisa kembali bersama keluarga, bul. Saya ingin mengucapkan, mohon maaf, semoga salam-salam. Nah, setelah dihitungkan remisi yang tadinya, tanggal 5 bulan 5 tahun 2022, setelah iska remisinya turun, kita usulkan perubahan. Nah, ternyata hari ini langsung di eksekusi untuk bebas bersyarat hari ini. Sebelumnya, Rido Roma menjadi warga binaan lapas kelas 1 Cipinang dan difonis hukuman 2 tahun penjara. Untuk kedua kalinya, ia ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba pada 4 Februari 2021 silam. Saat itu, polisi menyita barang bukti beberapa butir ekstasi di kantong celana Rido. Sebelumnya pada Maret 2017, ia juga pernah terjerat kasus yang sama dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.